Keluarga Besar Adi Yaksa 689 berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, PSMTI, dan Pemerintah Daerah Pesawaran berikan 500 paket sembako kepada masyarakat tidak mampu di Kecamatan Teluk Pandan, Sabtu 15 Oktober yang dipusatkan di Derajat Beach, Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan. Selain 500 paket sembako, owner Derajat Beach juga bagikan 350 kain sarung kepada masyarakat serta 273 bibit dari Kementerian Pertanian seperti durian, nangkah, alpukat, dan bibit lainnya. Dan dirinya berharap kegiatan tersebut dapat diikuti para junior di Kop Adi Yaksa khususnya di Lampung. Kabaran Dasa 689 dengan masakan setempat plus pemerintah setempat dan dari Kemeriat puan Petanian. Jadi kaitan kami disini adalah tadi ada baksos diantara kita membagi sembako, vraik National Dato Mas Atau Setempat dan pembagian pohon. Sementara, Irjen Kementerian Pertanian RI Jan S. Maringka menambahkan, bahwa menjaga ketahanan pangan adalah tugas bersama. Kesadaran ketahanan pangan dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, untuk itu dirinya mengajak semua pihak untuk semakin memperkuat sektor pertanian. Diketahui pada kegiatan tersebut, juga dihadiri Waka Jati Lampung Yuni Daru Winarsi, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Diana Wahyu Widianti, Kajari Lampung Selatan, Kajari Bandar Lampung, Bupati Pesawaran Dandira Madona, Owner Derajut Bis Anton, dan Tamu Undangan. Bukan saja tugas dari Kementerian Pertanian, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Banyak negara di dunia gagal karena kita menghadapi krisis pangan, tetapi Indonesia bisa melempatinya. Dan untuk itu, saya harapkan, di sini ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat, Pak Bupati perlu dicatat bahwa momen pada pagi hari ini adalah momen yang tepat. Walaupun nanti kita adalah secara simbolis menanam pohon, tetapi jadikan ini kenangan bahwa kita telah memulai suatu gerakan-gerakan yang membangun kesadaran tentang ketahanan pangan. Kita bisa memulai kesadaran ketahanan pangan mulai dari lingkungan kita sendiri. Dari pesawaran Faru Roji, Sobre TV, melaporkan.